Buas juga mengatakan isu mengenai keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton mulai memberi tekanan terhadap harga gabah petani. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi Edy Mulyadi Kita masih bicara soal konsistensi Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu berkata harus cinta produk dalam negeri pada saat yang bersamaan dia mengatakan kita gaungkan benci produk luar negeri kemudian kita ribut, publik ribut, netizen ribut kemudian sehari berikutnya dengan entengnya Presiden kita mengatakan oh saya cuma bilang benci produk luar negeri saja kok gitu aja rame ya inilah Presiden kita baru sampai situ kelasnya, kualitasnya mestinya kan dia merasa bahwa itu sesuatu yang apa ya, disebut salah nanti gimana tapi bahwa itu minimal menimbulkan kegaduhan lah oke, satu hal tapi yang membuat ironinya adalah bahwa baru saja Presiden menggemakan soal produk dalam negeri dan benci produk luar negeri Menteri Perdagangan mengatakan akan mengimpor beras 1 juta ton Saudara tau rame impor impor itu pasti barang asing, barang luar negeri Menteri Perdagangan boleh saja mengatakan bahwa impor terpaksa dilakukan karena stoknya terbatas supaya rakyat produk Indonesia bisa makan beras tapi Saudara, ternyata kemarin dirut PT Bulog badan urusan logistik Budi Waseso yang biasa disebut Buas itu membeberkan kan kemarin berputar tuh siapa yang ide impor ide impor karena kita tahu betul bahwa impor beras ini ada rentenya ada komisinya dan itu bukan cerita baru ekonom senior yang pernah menjadi kepala bulog misalnya Rijal Ramli juga sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa pejabat itu maunya impor 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 karena di impor itu ada rentenya ada komisinya ada selisih harganya Faisal Basri juga mengatakan begitu rente lagi, rente lagi impor lagi, impor lagi dan Saudara tau gak itu rentenya selisih harga antara komisi, kickback atau apapun namanya itu bisa 20 dolar loh per ton Anda bisa bayangkan gak? 20 dolar per ton kalau kita jadi impor 1 juta ton itu berarti ada 20 juta dolar itu artinya 280 kalau kali 14 280 miliar minimal atau 2,8 triliun tapi itu uang gede banget dan itu cuma dimainkan oleh pejabat yang berwenang dalam ini menteri perdagangan dengan 1,2,3 maksimal pemain jadi gila-gilaan itu gila-gilaan nah Saudara rente ekonomi ini yang bahasa kita biasa sering disebut korupsi gratifikasi ini jahat jahat karena apa? uang segitu itu yang membayar APBN uang rakyat harusnya dengan uang segitu bisa mendapat barang lebih banyak atau barangnya segitu dengan uang yang lebih sedikit jadi itu jahat tapi khusus impor beras uff itu jahatnya lebih-lebih lagi kenapa? karena impor beras dilakukan ketika petani memasuki panen raya panen raya dan itu diakui oleh Buah sendiri Budi Waseso diurut bulog bahwa rencana pemerintah mengimpor beras sudah menekan harga jual gabah petani yang baru saja tanen bayangkan di tempat-tempat itu harga gabah petani cuma dibayar 1.400 per kilogram padahal mereka biaya produk sudah mahal pupuk bersubsidi entah subsidi untuk siapa hilang kalaupun ada dengan harga yang sangat mahal mereka bekerja sangat ekstra keras kulit bungunya terbakar matahari memungkuk menanam padi memacu segala macam dan pejabat-pejabat kita mengimpor beras pada saat masuk panen raya ini jahatnya luar biasa sekali lagi Menteri Pertagangan Lutfi boleh mengatakan Muhammad Lutfi boleh mengatakan bahwa stok kurang kalau mau ngomong stok beras tanya Menteri Pertanian mau lebih pasti lagi tanya bulok dirut bulok buas itu mengatakan bahwa ada stok stok di gudang-gudang bulok ada bahkan masih ada beberapa 100 ribu yang itu sisa impor zaman Menteri Pertagangannya Enggar Lukito Enggar Tiasto Lukito dari Nasdem Yung semua diimpor zaman itu oleh dia bukan cuma beras gula, daging semuanya diimpor dan waduh itu menjadi kaya raya sekali dan sempat berseteru dengan Rijal Ramli berseteru dengan Rijal Ramli dan akhirnya bukan cuma buas tapi langsung Surya Paloh sempat mau maju ke persidangan sempat ramai waktu itu ingat gak? Rijal didukung oleh lebih dari 600 lawyer di bawah komando siapa namanya itu? lawyer senior Oto Hasibuan nah gitu tapi entah bagaimana muka ada mediasi segala macam tidak sampai naik ke pengadilan nah ini ada berita dua sahaja kemarin buas beberkan dua menteri Jokowi yang perintahkan impor beras ya saya bacakan singkat saja pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini klaim pemerintah impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional Direktur Utama Perusahaan Umum Perum, Bulog Budi, Waseso atau buas mengaku tidak mengusulkan buas mengaku tidak mengusulkan impor beras pada tahun ini langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hatanto jadi memang buas secara tidak langsung membuka informasi kepada publik dua menteri ini yang mengendaki impor beras nah sekarang kita lihat bagaimana stok beras betul gak sih bahwa beras itu sedang sedang kosong gitu ya tapi disini dia mengatakan bahwa buas juga mengatakan isu mengenai keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton mulai memberi tekanan terhadap harga gabah petani sebab hal itu diketahui saat memasuki panen raya bulan Maret April 2021 ini wah ini kasian harganya sebut sampai 1 1400 kilogram per kilo 1400 rupiah per kilogram aduh sadis memang ini sadis sekali ya jadi kata kata buas pada Maret 2020 beras impor tahun 2018 anda tahu siapa menterinya waktu itu masih tersisa 900 ribu ton impor 2018 sampai Maret 2020 itu di gudang ada tersisa 900 ribu ton hampir 1 juta ton saudara yang mau diimpor beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari kementerian sosial dan bantuan langsung dari presiden namun beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450 ribu ton jadi hanya 50% saudara dan beras impor yang masih ada itu masih 275 ribu ton lebih jadi masih banyak beras dikumpul dalam gudang-gudang bulok yang belum bisa dirilis dilepaskan aduh jadi saudara kalau disebut bahwa beras kurang itu akal-akalan luar biasa luar biasa para penguasa kita pejabat publik kita abai maksud saya begini kalaupun memang betul butuh beras tunggulah tunggulah sampai panen raya selesai jangan diumumkan dari mulut kalian wahai para pejabat ya karena seperti kata buas tadi begitu kalian mengumumkan para tengkulak mulai main tuh mulai tambah menekan harga beras padi di tingkat petani masa sih kalian gak kasihan sama rakyat petani kita itu sudah terlalu banyak berkorban jadi kalau kalian mau impor beras juga mau cari rente cari selisih uang dari perilaku culas macam itu tunggulah tunggulah panen selesai Maret April mereka panen bicara lah kalian pada bulan Juni lah misalnya ketika orang mulai-mulai menanam jangan begitu mau sampai kapan sih kalian ini menyusahkan menyusahkan rakyat mestinya filosofinya kalian harus bantu kalian tuh pejabat publik gaji fasilitasnya dibayari oleh rakyat kewenangan jabatan yang melakukan jabatan itu juga hadiah dari rakyat bobo kerja untuk rakyat gitu loh untuk petani nasional jangan petani luar negeri petani Vietnam petani Thailand yang berasal kalian impor hanya karena ingin dapat selisih harga ya kasihan rakyat kita ini ngeri sekali nih angka-angkanya aduh Pak Jokowi sorry ya Mas Jokowi sampean Presiden tolong ambil komando tertipkan menteri-menteri sampean apalagi sampean kan waktu itu janji mau memuliakan petani mau menghentikan impor beras impor buah impor daging aduh udahlah jangan terlalu percaya lah sama sama laporan-laporan bawahan yang memang cari celah Pak Presiden ini kurang stoknya segala macam dan sebagainya lain soal mohon maaf nih ya ini gak nuduh nih gak nuduh nih Pak Polisi saya gak nuduh lain soal misalnya saya sebagai pengimpor memberikan komisi lain soal ini ya udahlah gitu aja intinya ya kita berharap penguasa kita berpihak pada rakyat pada rakyatnya sendiri kepada petani sendiri bukan petani di luar negeri dari saya Edi Mulyadi untuk FNN Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa